Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilberam Dunar kembali menemani Anda malam hari ini. Penuh dengan kebaikan, mudah-mudahan juga penuh dengan ketenangan dan keindahan di hati Anda. Kita bertemu lagi di Mario Teguh Golden Waste dimana pada kesempatan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai cinta. Cinta seperti apa? Cinta saja tidak cukup. Lalu perlu apa? Seperti apa? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Di tahun yang baru ini, banyak janji-janji kita tahun 2013 belum terlaksana. Tapi dijanjikan lagi di awal 2014 dengan kesungguhan baru. Meskipun dilaksanakan dengan cara-cara lama. Kita ini ahli dalam merencanakan, tapi lebih ahli dalam menunda. Seandainya kita tidak menunda sudah berapa jauh kita pergi. Sudah berapa banyak yang kita lakukan dan sudah berapa banyak yang kita capai. Nah, ada seorang laki-laki muda beritahu kepada pacarnya. Girl, gitu. Jangan jadi cewek matri ya. Gitu. Cinta kita sudah cukup. Si girl-nya, very smart. Dia bilang, boy, oke kita sarapan cinta. Makan siang cinta. Saur cinta. Buka puasa cinta. Ke kantor naik cinta. Makan tuh cinta. Kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini santai sekali karena masih dalam pembiayaan orang tua. Nah, itu anak-anak yang pacaran keren-keren itu, itu orang tua yang bayarin. Lalu, sang gadis terkesan. Terkesanlah kepada bapaknya. Iya, toh. Harusnya. Itu mereka itu hanya meneruskan pendapatan orang tua untuk membuat gadis-gadis itu terkesan. Nah, setelah menikah itu beda. Karena aliran dana dari orang tua itu terhenti. Untuk alasan-alasan yang dewasa, yang logis. Sehingga anak harus meneruskan kehidupan sendiri. Nah, banyak laki-laki tidak sadar bahwa dia harus bertanggung jawab tentang kehidupan yang selama ini dijamin oleh orang tuanya. Nah, anak-anak gadis, wanita itu praktis sekali loh ya. Wanita itu praktis sekali. Kalau semuanya sama, yang lebih mapan yang dipilih. See? Wanita lebih memilih kemapanan daripada ketampanan. Itu praktis. Nah, laki-laki tidak boleh protes. Karena protes menandakan ketidakmampuan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Itu yang kita bicarakan malam ini. Dan bukan hanya untuk yang remaja. Untuk anda yang sudah menikah. Saya mendapatkan SMS. Pesan dari teman bahwa ada suami istri 80 tahunan yang penggemar MTGW. Yang setiap kali menonton MTGW saling menyalahkan satu sama lain. Oke? Gitu. Terima kasih Pak Mario. Pertanyaan pertama dari saya. Tidak cukup. Banyak orang berpikir bahwa uang itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan sama cinta. Tapi banyak juga orang yang mulai mengukur cinta seseorang dari kemampuan keuangannya. Nah, bicara soal uang dan cinta, menurut Pak Mario seperti apa? Gitu ya, ada cerita ini Mas Irbram. Yuk kita lihat memesnya. Nih, suami. Dek, ini aku ada uang 50 ribu. Mudah-mudahan cukup buat seminggu. Syukur-syukur kalau adik bisa mengatur cukup untuk sebulan. Istri, iya kakak andaku tersayang. Sebetulnya buat setahun juga bisa. Suami, aduh kakak andanya amat beruntung. Punya istri sebaik adik. Udah cantik, sabar, dan pandai berhemat. Tapi ngomong-ngomong itu uang dibelikan apa? Bisa bertahan satu tahun. Untuk beli kalender, kanda. Untuk makan untuk kalender. Wanita itu pelestari kesejahteraan. Laki-laki pembangun kemampuan membiayai kehidupan. Tapi yang melestarikan itu istri. Saya tidak punya harta sama sekali. Tidak punya uang, tidak punya dompet, tidak punya kredit card. Semua dikuasai Ibu Lina. Kelihatannya saya berbahagia seperti ini. Tapi ada peneritaan di bawah. Terus orang bilang gini, kok Pak Mario percaya sih? Itu dia kuncinya. Percaya. Tidak semua wanita bisa dipercayai. Begitu dipercayai langsung dia pasang bekel empat rangkap. Bisa dibayangkan tuh? So, kalau begitu wanita yang menjadi penguat keluarga itu memang wanita. Karena wanita tahu persis berapa yang dibutuhkan untuk membiayai anak-anaknya untuk sehat. Atau suaminya untuk tampil gagah. So, yang laki-laki sadari. Wanita itu menghebatkan Anda. Ingat ya. Wanita yang baik menjadikan Anda lebih baik. Kalau Anda ingin lebih baik, cari wanita yang baik. Nah, kalau wanita itu sudah dari sekarang membuat Anda menderita, meratap, nyakar-nyakar tembok. Berarti Anda mungkin setia kepada orang yang salah. Karena cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah kita memilih orang yang salah. Atau dua mencintai dengan cara yang salah. Super sekali jawabannya. Terima kasih, Pak Mario. Cinta tidak pernah salah. Yang salah memilih orang yang salah atau mencintai dengan cara yang salah. Sekarang saya akan minta Anda yang hadir di studio untuk mengambil alat polling Anda. Karena sekarang saatnya untuk menentukan pilihan. Satu pilihan dari tiga pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Apakah yang paling diharapkan oleh wanita dari pria yang dicintainya? Yang A, uang dan harta. Yang B, kesetiaan dan pemenuhan janji. Yang C, waktu dan perhatian. Ingat, Anda hanya boleh pilih satu dari tiga pilihan ini. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kami lock jawaban Anda. Kita lihat silat sebentar lagi. Jangan kemana-mana kami akan segera kembali. Tentunya di Mario Teguh. Golden Waste. Kalau cuma setia dan menuhkan janji. Bagaimana menuhi janji Pak? Sementara tidak ada uang. Bagaimana janji membeli rumah, membeli mobil, membeli shopping-shopping ke luar negeri. Tidak bakalan bisa Pak menuhi janji. Di mtgwpol.com, ini dia polling-nya. Apakah yang paling diharapkan oleh wanita dari pria yang dicintainya? 3.138 voters yang memilih A, uang dan harta 3%. Yang memilih C, waktu dan perhatian 25%. Yang memilih kesetiaan dan pemenuhan janji sebanyak 72%. Kita berikan tepuk tangan. 3.138 voters, Pak Mario. Super sekali. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Siapa yang memilih A? Satu. Very good. Ibu bisa berdiri. Siapa yang memilih B? Mbak. Oke. Oke, good. Yang memilih C, waktu dan perhatian. Laki-laki itu. Laki-laki itu ya? Oke, good. Silahkan Anda naik ke atas panggung. Ya, baik. Ibu Risa. So, terima kasih atas kehadiran Anda di MTGW dan Ibu Diana. Anda memilih A. Jadi yang diharapkan oleh wanita dari pria yang dicintainya adalah uang dan harta. Mengapa itu yang penting, Kak? Terima kasih Pak Mario. Salam super. Kenapa saya memilih uang dan harta? Karena sebenarnya saya kepingin semua ya Pak ya tiga-tiganya. Ya, satu saja. Nah ya, jadi terpaksa satu. Karena kalau saya hanya mendapat kesetiaan dan pemenuhan janji, tapi dia tidak punya uang dan tidak punya harta, sama juga Pak. Sama juga susah saya Pak. Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau Ibu kenapa? Saya memilih B, kesetiaan dan pemenuhan janji. Buat apa kalau ada uang, kalau dia tidak setia dan tidak memenuhi janjinya? Bukan main. Super. Pak Krisnu. Oke, terima kasih Pak Mario. Saya pilih C karena kenapa? Karena selama ini saya lihat wanita itu butuh perhatian Pak Mario. Dan selama ini memang saya pernah menyakiti perempuan karena tidak pernah diberikan perhatian. Menghadap ke sana Pak. Jadi Anda menyakiti wanita karena tidak memberikan perhatian. Untuk membalas perasaan bersalah itu, membayar perasaan bersalah itu Anda pilih C. Iya, betul sekali Pak Mario. Good, good. Nah, sekarang apakah, Pak Wisnu, apakah dua ibu di sini pilihannya tidak begitu baik dibandingkan pilihan Anda? Kalau untuk yang B, kesetiaan itu pasti ada. Namanya pria, namanya kesetiaan itu pasti ada. Seorang pria itu memang ada namanya seorang wanita yang dihidamkan. Dan itu butuh namanya kesetiaan. Dan untuk perhatian memang itu sangat kurang sekali. Pria yang mempunyai uang banyak, mapan, kadang dia suka nakal sama cewek-cewek lain. Kalau menurut saya sih, itu pribadinya dari sendiri ya, seorang pria itu. Kalau saya ya, kalau setia tapi tidak punya harta, tidak punya uang. Bercuma juga saya capek, setia, nungguin saya terus tapi tidak bisa kemana-mana, tidak punya uang, tidak punya harta. Gimana? Setia itu bakal bisa bagaimana? Mungkin saya yang tidak setia di situ, ya kan Bu ya? Ya, tidak ada uang, tidak bisa hidup. Realita, realita hidup. Kalau pria, jujur ya, pasti punya tanggung jawab Bu, istilahnya. Dia pasti namanya untuk harta, ibaratnya menafkalkan seorang istri itu pasti ada. Dan untuk harta, untuk yang sebanyak besar-besarnya, pasti tidak istilahnya, dia tidak terlalu memberikan yang banyaknya. Tapi dia memberikan tanggung jawab buat ibu semua. Iya, semua saya bisa bertanggung jawab ya Pak ya. Bisa, semua itu bisa ucapan, tapi kalau tidak ada apa-apa susah juga loh Pak. Kita bisa hidup Pak tanpa harta, tanpa kekayaannya. Gimana Pak semua kan? Iya, ibu setuju. Setuju sama ibu. Terus ya ini bagaimana Pak tanggung jawab Pak? Kalau saya sih masih jujur, ya kalau untuk uang, harta itu memang sudah pasti ada Pak untuk pria sendiri. Pasti ada, katanya pasti ada. Iya, kalau pasti ada, tapi ya. Terus kalau untuk kesetiaan pasti juga ada Pak. Katanya uang itu pasti ada. Pasti ada, betul. Betul, pasti ada. Kalau yang jelas, kalau sudah ada uang dan harta itu ya, pasti setia itu pasti Pak. Karena saya setia Pak dengan dia sudah mencarikan saya uang, mencarikan saya harta. Saya akan setia, benar. Betul. Tapi kalau dia tidak punya apa-apa, gimana Pak? Saya aduh, tiap hari saya marah terus. Jadi dia itu setia kalau ada uang. Terus jadi bagaimana nasihatnya? Ya, menurut saya sih gini Bu ya, rejeki itu sudah ada yang ngatur. Apalagi yang Tuhan ya Bu ya, istilahnya rejeki itu sudah tahu masing-masingnya ada Bu. Jadi tidak perlu khawatir menurut saya itu Bu. Menurut Anda percaya rejeki itu ada yang mengatur? Iya Pak, percaya. Diatur apanya? Diatur oleh Allah Pak, bagaimana cara mencarinya? Betul, betul. Nanti dulu. Iya. Banyak orang demikian pasif dalam hidup karena merasa rejeki sudah diatur. Ah, betul. Yang diatur itu jumlahnya atau caranya? Sebenarnya caranya diatur. Kalau kita tidak berusaha juga hanya mengandalkan setiap, tidak akan datang uang itu, harta itu. Bagaimana? Jadi harus rajin. Harus rajin Pak. Bekerja keras. Bekerja keras. Jadi Anda memilih suami karena jujur, rajin, bekerja keras atau sudah punya uang? Sebenarnya harus punya. Ya jujur dulu Pak. Jujur dulu. Nah disitu kan disipili uang dan harta. Kalau sudah jujur dan setia tentu dia akan berusaha mencari uang dan harta Pak. Kalau cuma setia dan menuhkan janji. Bagaimana menerima janji Pak sementara tidak ada uang? Bagaimana janji membeli rumah, membeli mobil, membeli shopping-shopping ke luar negeri? Tidak bakalan bisa Pak menerima janji. Kau punya uang. Ibu karena gak bisa kan. Apa nasihatnya Pak? Sekarang kira-kira Ibu Diana ini akan menikah dengan yang pandai, jujur, rajin atau yang kaya saja? Kalau menurut saya sih yang jujur dan rajin ya Bu ya. Karena memang itu pasti bersangkut paut sama yang mungkin harta sama tahta juga Bu. Jadi Ibu memilih pertama kali untuk menikahi itu bukan uangnya ya? Iya. Orangnya juga Pak harus Pak. Sebenarnya orang yang berharta dan beruang. Justru karena disitu dia akan bisa. Oke. Ibu menikahi beruang atau orang? Yang punya uang, punya uang, punya uang, punya uang, bukan beruang Pak. Punya uang. Sekarang yuk kita bersama-sama nih. Bertiga, berempat, berlima sama Mas Irbram. Uang dan harta, kesetiaan dan pemenuhan janji, waktu dan perhatian. Mana yang menjadi sebab bagi yang lain? Ayo. Apakah uang dan harta yang menjadikan pasangan kita setia dan memenuhi janji? Bukan. Bukan Pak. Bukan. Kalau saya iya. Iya. Istilah cewek matre itu salah. Yang betul itu bunda matre. Kemudian, apakah waktu dan perhatian menjadikan setia dan uang? Tidak. Kita setia pada janjinya untuk menyejahterakan ibu. Waktu dia bilang, aku ambil nikah mudiana. Dalam kemudahan dan dalam kesulitan. Kita setia, tahu? Dalam derita, dalam kegembiraan. Kesetiaan dan memenuhi janji. Memenuhi janji. Janjinya apa, ibu? Harus punya uang, Pak. Ini uang terus. Janjinya apa, janjinya? Janjinya setia. Setia. Terus? Menyediakan waktu dan perhatian. Dan mencari uang. Membangun harta. Dan di dalam harta itu ada anak-anak yang sehat, yang akhlaknya baik, ya? Amin. Bagus. Kalau begitu yang mana? Yang menjadi sebab? Menjadi sebab. B. Setia pada janji. Saya tahu ibu tetap ke sini. Iya, ibu praktis sekali. Betul. Nah, ibu ini yang paling dijauhi laki-laki. Bagus. So, pantas kalau kemudian publik di seluruh dunia, 3.138 orang ini, memilih ini, ibu. Berarti orang Indonesia atau orang yang berbahasa Indonesia yang membuka MTGW Pool, memilih kesetiaan dan pembunuhan janji sebagai sokoguru hubungan keluarga. Ya. So, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa kalau memang untuk mendapatkan seorang wanita, butuh namanya kesetiaan, Pak. Betul. Dan penuhi janji. Janji. Untuk waktunya, untuk perhatian, untuk kesejahteraan. Betul sekali, Pak. Kesimpulan. Kesimpulannya kesetiaan dan pemenuh janji. Kalau sudah setia dan memenuhi janjinya, uang itu bisa untuk segalanya. Super sekali. Hati-hati, oke. Kesimpulan. Kesimpulan saya, memang di dalam rumah tangga, dalam kehidupan memang harus ada setiaan dan janji. Tapi tidak juga boleh ditinggalkan uang dan harta, Pak. Saya tetap uang dan harta. Tidak akan tetap. Karena tetap itu. Baik. Bagaimana tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Super sekali. Super sekali. Terima kasih. Terima kasih kami persilahkan untuk kembali. Ya. Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Masih ada waktu kita terus bersama dalam program ini tentunya di Mario Teguh. Golden Ways. Bertengkar berdua. Itu topik kita di MTGW kali ini. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario. Bicara mengenai rasa syukur, Pak Mario. Cinta dihubungkan dengan rasa syukur. Seperti apa? Yuk, kita lihat memes ya, Mas Ilbram. Anda tidak dapat mencintai tanpa mensyukuri yang Anda cintai. Lihat ya. Orang yang tidak mensyukuri istrinya, tidak mencintai istrinya. Syaratnya di situ. Wanita tidak mensyukuri suaminya, tidak mencintai. Sederhana sekarang. Nah sekarang di rumah, dimanapun, atau di studio. Yang suami istri, saling pegang tangan coba. Ini suami istri. Ya pegang. Suami yang. Oke, pegang. Nah udah. Pegang. Good? Pegang. Lalu katakan begini, yang laki-laki mengatakan begini. Tuhan terima kasih telah engkau berikan kepadaku istri yang baik. Lalu yang wanita juga begitu. Tuhan terima kasih telah engkau berikan kepadaku suami yang baik. Coba. Dalam hati, coba. Tuhan, terima kasih telah engkau berikan kepadaku pasangan yang baik. Coba lihat. Langsung kerasanya, kok baru pertama kali ya. Jarang sekali suami istri mensyukuri. Satu sama lain. Yang ada adalah mengkritik, memprotes. Mencelah kekurangan. Harusnya kamu, harusnya tahu. Tahu dulu gitu aku kawin sama dia. Tahu dulu, kan? Gitu. So, kalau gitu mulai dari sekarang syukuri. Satu sama lain. Dengar ini ya. Bertengkar berdua, itu tetap lebih baik daripada rukun sendirian. Malah minggu lagi. Doanya hujan, minta hujan. So, kalau gitu mulai dari ini, saya kenalkan satu istilah. Sudah lama ada dalam bahasa Indonesia, tapi jarang digunakan. Mulai dari malam ini, ganti istilah jomblo dengan lajang. Lajang masih netral. Belum ada penghinaan dan perendahan. Bahkan ada banyak orang cari rejeki dengan bercanda mencelah jomblo. Yuk kita gunakan istilah lajang. Itu lebih gagah. Karena lajang itu smart. untuk apa Anda memaksa diri pacaran diintimidasi oleh orang pacaran yang pacarnya kualitas rendah. aku lajang karena menyiapkan diriku bagi pasangan yang indah. lebih baik bertengkar berdua daripada lebih baik bertengkar berdua daripada rukun sendirian. karena gak enak. Oke. Kalau membahas mengenai topik kita malam hari ini, cinta saja tidak cukup. Dari wajah-wajah sahabat super yang hadir di studio, banyak sekali penderitaan yang mereka isyaratkan dari wajah-wajah mereka. Untuk itu saya akan mencoba untuk mengizinkan beberapa diantara mereka yang ingin curhat langsung mengenai permasalahan cintanya ke Pak Mario. Yang ingin naik ke atas panggung, silahkan. Curhat langsung. Iya. Angkat tangan dulu baru maju Pak. Iya. Silahkan. Sepertinya bernafsu sekali Bapak. Iya. Mbak di sana. Nama Bapak? Gali. Pak Gali. Silahkan Pak Gali. Silahkan. Ibu. Ibu Reni. Ibu Reni. Ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Ibu silahkan. Mbak Reni. Terima kasih. Nama Ibu? Elisa. Silahkan Ibu. Halo Mbak Elisa. Silahkan. Kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah berani curhat. Oke. Iya. Nah. Sudah ada tiga orang kali ini yang akan curhat kepada Pak Mario dan juga Anda bisa melihat secara langsung kira-kira seperti apa curhatannya. Dari wajahnya Anda sudah bisa membayangkan kira-kira akan seperti apa. Penderitaannya akan dikeluarkan. Baik. Dan jangan kemana-mana kita break. Setelah ini Anda bisa mendengar curhat mereka. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jadi disini sampai detik ini saya punya mitos cintaku berakhir di awal pertemuan. Saksikan Mario Teguh Golden Ways. Tiga orang sudah siap untuk curhat mengenai permasalahan cinta mereka yang sepertinya jelimet sekali. Sehingga perlu dan berani untuk naik ke atas panggung dan bercerita ke Pak Mario disaksikan oleh Anda jutaan penonton MTGW. Mbak Reni, Mas Gali, dan Mbak Elisa. Silahkan Pak Mario. Yes Pak Gali yang baik hatinya. Apa yang ingin Anda bagi dengan kita? Berbagi? Terima kasih Pak Mario. Jadi disini sampai detik ini saya punya mitos cintaku berakhir di awal pertemuan. Itu sesuatu yang harus dibanggakan atau bagaimana Pak? Harus segera dihilangkan mitosnya Pak. Arir akhiri. Tidak untuk dibanggakan. Baik Pak Mario. Nah kenapa Pak? Jadi setiap saya menjalin hubungan percintaan dengan lawan jenis. Ya iyalah. Saya biasanya menggunakan media, social media, telepon, SMS. Kita perdekatan lewat media tersebut. Pas mau ketemuan biasanya udah sayang-sayangan, cinta-cintaan seperti itu. Sudah dijatakan? Sudah saya tembak pun juga mau Pak. I love you. I love you gitu juga ya. Dia juga bilang? Di dunia maya sih mau Pak. Nanti dulu, nanti dulu. Pelan-pelan, pelan Pak. Dia sudah bilang I love you kepada Anda. Sudah Pak. Nah Facebook atau Twitter? Facebook Pak. Anda pakai fotonya siapa? Maaf, maaf. Foto saya Pak. Foto saya. Iya, foto saya. Pakai 360 itu nggak? Pakai foto saya Pak. Asli. Asli Pak. Oh ya weh. Terus sebelum ketemuan pun saya sudah mengatakan dengan jujur, saya tuh orangnya nggak terlalu ganteng gitu kan. Terus. Postur saya juga nggak terlalu tinggi dan gemuk gitu kan. Tapi kebanyakan bilang seperti ini, yang penting baik hati seperti itu. Wanita memang begitu. Terus Anda percaya. Saya sih optimis Pak. Nggak optimis. Tapi pas ketemu, kita biasalah nonton, makan, habis itu berakhir dengan pertemuan. Jadi putusnya itu setelah menonton atau setelah makan? Setelah ketemu. Jadi waktu nonton, waktu makan itu sudah seperti biasa. Cuma habis itu los kontak dan nggak tahu kemana. Semoga nonton Pak. Oh dia nonton sekarang? Semoga nonton yang pernah menyakiti hati-hati saya. Waktu Anda makan dengan dia, Anda itu makannya banyak? Sedikit Pak. Eh? Sedikit. Sedikit? Sedikit-sedikit makan. Ya, sedikit-sedikit makan. Pak, apakah mungkin bahwa dia merasa Anda lebih memperhatikan makanan daripada dia? Kayaknya enggak sih Pak. Jadi efeknya itu setelah kita ketemu dan itu los kontak, nggak bisa dihubungi. Kira-kira apa yang membuat mereka tidak meneruskan itu? Kayaknya mereka memandang secara fisik kali Pak. Ada apa dengan fisik? Ya mungkin di foto atau suara saya mungkin menyakinkan seperti itu. Dan mungkin berimajinasi saya tuh orangnya perfect, tinggi, terus apa gitu, pahakannya seperti itu. Pernah ditampilkan foto seluruh badan? Setengah badan, Pak. Kenapa Anda tidak berikan foto seluruh badan? Belum ada, Pak. Nanti saya foto seluruh badan. Apakah ada resiko kalau dia lihat foto seluruh badan, dia enggak mau? Saya belum kepikiran seperti itu, Pak. Jadi foto-foto yang ada itu setengah badan semuanya, Pak. Ingat ya, wanita akan memaafkan kekurangan apapun kalau Anda memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki lain. Baik, Pak. Nah, kira-kira apa kelebihan yang bisa Anda bangun? Lucu. Jadi Anda harus cari wanita yang kurang hiburan, ya. Selain lucu apa? Mungkin di karir, Pak. Jadi kalau karir saya sih, tidak seburuk kisah cinta saya. Super sekali. Pak, gagal cinta itu biasa. Yang menjadikan Anda luar biasa adalah perasaan kecewa itu Anda gunakan untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Nah, apa yang Anda lakukan dalam perasaan itu? Saya akan membuktikan ke setiap yang pernah menyakiti saya, saya akan sukses semudah mungkin dan kaya secepat mungkin. Amin. Apakah mereka itu cukup penting sehingga Anda mau membuktikan untuk mereka? Penting, Pak. Karena... Nanti dulu, Pak. Itu yang menjadikan Anda tidak menghargai wanita yang lain. Karena hidup Anda berfokus pada yang menolak-menolak itu. Bukan kepada wanita-wanita baik yang butuh hiburan. Yang butuh laki-laki yang baik hatinya. Tapi Anda berfokus membuat orang-orang itu menyesal. Sehingga hidup Anda adalah hidup dalam pembalasan dendam. Iya, Pak. Lihat tuh. Jadi kalau gitu, setelah program ini. Anda berfokus untuk sukses karena apa? Sukses karena ingin menemukan wanita yang lebih pantas buat saya. Yang bisa membangun saya untuk lebih baik secara karir, finansial maupun secara agama. Super sekali. Indah sekali. Nanti kita kembali lagi ya. Sekarang Ibu Reni dulu. Salam super, Pak. Salam super, Ibu Reni. Buat saya di sini, itu saya sudah menjalani hubungan bertahun-tahun. Berapa tahun? Tiga tahun lebih. Oke. Di situ saya sudah, kita juga buat hubungan komunikasinya bagus, pihak dari orang tua juga sudah baik dan juga sudah saling ngerti gitu. Di situ kita yang namanya mulai untuk jarak jauh gitu. Di situ setiap kita yang namanya dekat gitu, atau mungkin ada waktunya komunikasi gitu. Di situ ada yang namanya dari pihak yang cowok, ada yang namanya yang ketiga. Oh dia punya wanita lain? Iya gitu. Nah di situ kita untuk bisa komunikasi lebih baik gitu. Komunikasi lebih baik, atau mungkin kita berusaha untuk yang namanya menjalani hubungan itu saling mengerti atau mungkin saling jujur. Namun dari laki-lakinya itu selalu berusaha untuk menutupi, padahal di situ kita melihat bahwa benar-benar ada gitu. Kalau yang namanya orang ketiga itu. Terus Anda bersedia diduakan? Buat saya sendiri itu saya sudah berusaha untuk melepaskan, namun dia selalu untuk mendekatkan gitu. Oh super, jadi dia tidak mau melepaskan Anda? Jadi masalahnya dia tidak mau diduakan, tapi tidak boleh lepas gitu ya. Dan itu masalah bagi Anda? Buat saya sendiri sih, kalau misalnya benar gitu kan, kalau dia itu ada yang lain gitu. Ada nggak? Atau Anda tidak tahu, tetapi Anda menggunakan kata si, ya si, ada si gitu. Nah apakah Anda sebetulnya ini sekarang sedang dalam demam LDR? Demam LDR itu curiga. Oke, cinta yang dekat saja bisa licin, apalagi yang jauh. Kedua cinta itu kangen, kalau tidak kangen tidak cinta. Nah kalau kangen kenapa nggak menghubungi? Dia apa? Dia menghubungi? Menghubungi? Menghubungi, rutin nggak? Rutin Pak. Berapa rutinnya? Kalau pada saat dia ke darat, karena dia kan profesinya yang berbeda gitu. Dia waktu ke darat? Dia di air atau di udara? Dia posisinya itu, dia posisinya karena profesi ya Pak ya. Apa profesi? Profesinya bagian pelayaran gitu. Oh, di laut? Iya. Jadi, di laut-laut. Di situ kita, sebah saya nih sebagai cewek, juga pasti ada yang namanya, kenapa nggak ada lost contact gitu. Makanya kalau kita punya pacar, menghubunginya hanya seminggu sekali, cari yang kabarnya harian. Loper, loper. Menang. So, kita tahan dulu, ini kena demam LDR, curiga. Tapi ada yang bertahan, enggak kok Pak. Diam, sebetulnya cinta, cuman nggak menghubungi karena sibuk. Betul, sibuk dengan yang di sana. Mbak Elisa kita tahan dulu sebentar, Mbak Mario. Oke, silahkan. Mbak Elisa, curhatnya seperti apa? Jangan kemana-mana, karena kita belum mendengar curhat dari Mbak Elisa. Lalu bagaimana juga komentar dari Mas Galih tadi? Apakah ada kelanjutan setelah dinasihat oleh Pak Mario? Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Waste. Katakan, kalau kamu tidak lamar aku, Rabiul Awal ini. Aku lepas diriku di pasar bebas. Mas Galih, pacarnya selalu berakhir pada pertemuan. Sudah pacaran melalui Facebook, melalui Twitter, SMS, telepon-teleponan, katanya suaranya bagus, selalu percaya. Setelah bertemu, putus. Mbak Reni, LDR. Pacarnya di bidang pelayaran, selalu curiga. Kalau di situ, punya orang lain. Wanita berikutnya, wanita kedua. Lalu, Mbak Elisa ceritanya bagaimana? Silahkan. Salam super buat Pak Amar itu. Salam super, Ibu. Kalau di sini kisah saya, saya pernah mengejalani suatu hubungan itu hampir lima tahun. Kemudian, dari awal emang dari pihak keluarga saya emang tidak setuju karena dulu mantan saya belum, finansialnya belum mencukupi. Lambat tahun mencoba untuk berjalan berdua dan akhirnya karena dari pihak keluarga saya juga tidak setuju dan ternyata dapat informasi kalau pacar saya itu punya idaman yang lain. Terus Anda, Anda yang memutuskan atau karena disemangati oleh keluarga untuk putus? Kalau dari keluarga emang mensupport biar putus saja. Dari awal, dari awal. Kemudian Anda memutuskan putus untuk apa? Karena apa? Karena emang dari keluarga enggak mensupport, dari pacar ternyata emang tidak setia, yaudah lebih baik. Meninggalkan orang tidak setia itu bukan selingkuh, tetapi penyelamatan diri. Banyak wanita takut meninggalkan laki-lakinya yang tidak setia karena takut disebut selingkuh. Bukan, itu hak. Itu penyelamatan diri. Itu namanya golden goodbye. Ini golden ways, jadi itu golden goodbye. Nah, apakah pengalaman itu menjadi masalah bagi Anda? Kalau dari pribadi sendiri sih, itu emang pengalaman biar nanti ke depannya udah tahu bagaimana harus lebih baik lagi. Kalau misalnya dapat pasangan yang baru. Super sekali. Kalau boleh saya tahu, meskipun katanya tidak santun, tetapi kalau boleh saya tahu, Ibu Elisa sekarang usianya berapa? 23. Oh, super sekali. Sekarang 23. Coba sekarang ditampilkan di sana ya, 23. Nah, Anda berpengalaman pacaran 5 tahun untuk putus, walaupun masalah itu sudah ada. Nah, mau berapa kali lagi Anda salah selama 5 tahun? Ini 5, 10, 15, 20, Anda umur 43. Waktu mulai insaf dan menemukan laki-laki yang lucu itu. Banyak orang menyianyiakan masa mudanya dalam hubungan yang salah, dengan orang yang salah, dengan cara yang salah. 5 tahun. Berenang. Anda belajar berenang berapa lama sebelum Anda ahli berenang? Berapa lama? Tiap hari Anda berenang gitu, berapa lama ahli? Huh? 2 bulan. Sambil tidur pun sudah bisa berenang, oke? Ini 5 tahun tidak ahli. Itu loh, 5 tahun itu loh, masa nggak kelihatan sih, kalau dia punya bakat selingkuh, punya bakat bohong, oke? Nih lihat memesnya. Semakin Anda mencintai, semakin Anda bertanggung jawab. Kalau Anda mencintainya, Anda bertanggung jawab bagi makannya, bagi tidurnya. Oke, berarti orang yang mencintai rajin, dia nggak mungkin rajin. Karena orang rajin, itu pantas bagi wanita, yang hebat. Jangan menjadikan kekasih atau menikahi laki-laki malas. Itu tanda paling jelas bahwa dia tidak mampu mencintai. Pemalas tidak mampu mencintai, karena bahkan dirinya sendiri pun dibiarkan memiskin. See? Si berapa banyak anak muda, yang jauh dari nasihat baik, sehingga menua 5 tahun, dengan laki-laki yang tidak lucu. Ini lucu. Jadi, kesimpulannya, untuk periode berikutnya. Anda pilih laki-laki yang seperti apa? Lucu. Enggak. Apa? Pilih laki-laki yang seperti apa? Setia. Setia. Yang pasti, nggak menutup kemungkinan kalau wanita harus cari laki-laki yang mapan. Super sekali. Lihat ya. Wanita, jangan melihat hasilnya. Mapan itu hasilnya. Banyak wanita salah itu sebabnya tertipu oleh buaya-buaya. Yang sudah mapan. Kenali sifat-sifat yang akan memapankan. Jujur. Itu akan memapankan. Rajin. Ngantuk pun belajar. Karena banyak anak muda, waktu belajar ngantuk, waktu nonton. Piala dunia gitu. Tapi begitu buka buku, langsung ada tanda-tanda kematian. Laki-laki yang memiliki bakat untuk mapan. Nah, saya simpulkan di sini. Di sini sudah selesai bahwa dia harus tegas. Ini loh contohnya yang akan mengalami nanti. Mau putus, dilarang, nggak putus. Dia bilang, jangan putus. Gitu kan. Kenapa? Aku belum jadi sama dia. Nanti kalau aku nggak jadi, aku sama siapa. Ayo, lalu Anda mau dijadikan ban serep? Tidak. Tidak? Tidak, Pak. Jadi kalau gitu apa sikapnya? Ya, memilih keputusan untuk lebih baik meninggalkan orang yang nggak setia. Karena itu keputusan yang terbaik buat kita yang lebih baik. Super. Nah, sekarang supaya adil. Karena Anda LDR, jangan terlalu cepat memutuskan dia tidak setia. Karena bisa saja karena Anda demam LDR. Gitu? So, ajak dia duduk. Sini. Duduk. Gitu kan. Nah, sekarang mau mu apa? Gitu. Tapi harus tegas. Gitu katakan, kalau kamu tidak lamar aku. Rabiul awal ini. Aku lepas diriku di pasar bebas. Oke, cepat. Kesimpulannya apa? Jadi apa yang Anda akan lakukan? Kesimpulannya, ya tentu saya lebih, yang lebih baik lagi gitu. Siapa yang lebih baik lagi? Untuk mencari mungkin pacar yang lebih baik lagi. Karena disitu kan udah kenyataan kalau dia ada yang lain gitu. Sudah, mencari pacar yang lebih baik. Anda? Kalau saya mulai besok mungkin lebih gagah lagi. Menatap matahari lebih cerah. Terus mencari, jangan jauh-jauh lah. Kalau ada yang dekat, ngapain cari yang jauh? Kalau ada yang dekat. Yang dekat. Lebih mencari. Lebih menseleksi lagi. Laki-laki yang baik, yang setia. Yang mau belajar lebih mapan lagi. Super sekali. Lihat ya. Kita berikan tumpuk tangan dulu mereka. Mencari, mencari, mencari. Pak Gali. Kita, saya dan Anda dipisahkan jarak 2,5 meter. Oke. Saya berapa jauhnya dari Anda? Setengah meter. Oh, 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter. Good. Berapa jauhnya saya dari Anda? 3 meter. Good. Ini? Sama. Satu. 2,5. 2,5 tetap sama kira-kira. Oke. Good. Ini loh yang menjadikan kehidupan itu masalah. Karena kita mengukur jarak dari diri kita. Saya mengerti orang dengan lebih mudah. Karena Pak Gali ini. Saya ini 2,5 meter dari Pak Gali. Saya melihat diri saya dari orang lain. Saya 3 meter dari Ibu Reni. Jadi waktu saya katakan saya 3 meter dari Ibu Reni, saya itu melihat diri saya. Kalau Ibu Reni hanya melihat dirinya. Melihat dirinya, melihat dirinya. Mulai dari sekarang. Kok mencari itu dari sudut pandang siapa? Diri sendiri. Makanya nggak lihat dirinya perlu diperbaiki. Saya mencari yang, mencari yang, mencari yang. Nah yang dicari mau nggak? Itu loh. Itu loh. Jadi mulai dari sekarang. Saya memang akan berusaha mencari. Tapi lebih penting saya diketemukan. Jadi wanita yang anggun, yang cantik, jalan. Nggak sampai-sampai. Itu kan ada tuh kursus keanggunan yang ngajari jalan nggak sampai-sampai. Itu kan nggak sampai-sampai. Kapan? Iya. Napasnya sesah. Kalau setiap kali yang bicara, harus digigit tidaknya. Belajar begitu. Anda jangan-jangan. Oke enak. Bangun karir yang hebat. Ambil janjinya Tuhan. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi bukan cari wanita baik. Tapi jadi laki-laki baik. Itu loh. Janjinya. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi jangan berfokus pada cari laki-laki yang baik. Menjadi wanita yang baik. Anda? Menjadi wanita yang baik. Good. Dengar nasihat dia. Nggak usah cari jauh-jauh. Itu tadi pemberitahuan. Jangan jauh-jauh. Dekat lagi. Di panggung yang sama. Oke, good. So, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kembali. Anda jangan kemana-mana. Tidak salah kalau Anda terus bersama kami di Metro TV. Hanya di Mario Tegu. Golden Ways. Istrinya tanya, apakah aku satu-satunya bagimu? Oh, tidak usah khawatir. Begitu. Bidadari di surga aku tolak. Kau lah bidadariku. Cinta saja tidak cukup. Itu topik pembahasan di MTGW malam hari ini. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah bicara mengenai kesetiaan. Karena cinta seringkali dihubung-hubungkan dengan kesetiaan. Nah, mengapa seperti itu Pak Mario? Kita lihat memes-nya ya. Siapapun bisa menyatakan cinta, tapi tidak setiap orang mampu untuk setia. Kita ini pada dasarnya pembosan. Oke, ingat. Apapun menjadi biasa bagi kita. Kekayaan menjadi biasa. Nama besar menjadi biasa. Oke, istri cantik menjadi biasa. Suami tampan menjadi biasa. Itu sebabnya kita menjadi orang yang melihat halaman orang lain, rumput orang lain lebih hijau. Karena dasarnya kita adalah pembosan. Kemampuan untuk setia itu hanya pada jiwa-jiwa yang elegan, yang anggun. Yang tahu yang baik baginya. Dia tahu itu tidak berkelas baginya untuk tidak setia. Perhatikan banyak orang menunggu tidak setia setelah kaya. Jadi waktu masih miskin setia sekali. Gitu? Dia tanya, istrinya tanya, apakah aku satu-satunya bagimu? Oh, tidak usah khawatir. Begitu. Bidadari di surga aku tolak. Kau lah bidadariku. Begitu kaya uangnya digunakan untuk membiayai mesum dan maksiat. Lalu menggunakan segala dalil untuk menghalalkan pembiayaan nafsunya. Itu sebabnya tokoh siapapun di Indonesia yang menikah lagi dihukum oleh publik wanita. Dan di Indonesia wanita itu sangat kuat. Karena bahkan presiden pun ibunya itu wanita. Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Ada fotonya. Dada-dada pakai jaket tahanan. Ya memang mereka tidak malu. Tetapi siapa bilang mereka tidak tersiksa di dalam kesendirian mereka. Terima kasih Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari sahabat super yang sudah hadir di studio. Silahkan angkat tangan Anda yang ingin bertanya. Ya silahkan Bapak. Perkenalkan nama saya Karniman Wijaya dari Cirebon. Dari Cirebon. Bukan banyak. Silahkan Pak Karniman. Saya mau nanya bagaimana cara mengatasi watak yang keras. Agar orang tersebut itu bisa lunak selunak hati saya. Dan biar suatu saat nanti saya bisa menanggapi yang watak yang keras itu. Dia keras wataknya. Keras. Anda lembut hatinya. Dia wanita. Iya. Ini apa? Jadi wanita itu keras wataknya. Otaknya keras. Sedangkan Anda lembut. Oke. Sekarang Anda sudah mulai tersiksa. Betul. Mau tersiksa berapa lama? Secepatnya jangan sampai. Jangan sampai. Betul. Nah Tuhan memberi tanda dalam penderitaan. Ada berita dalam derita. Untuk meneruskan dengan lebih cerdas atau tegas say goodbye. Orang yang tegas mengatakan goodbye berhak bagi hello yang lebih baik. Sama orang yang harusnya dibilangin goodbye masih bertahan. Wanita lain yang mau bilang hello itu loh pak. Wanita yang juga hatinya lembut sebelembut hati Anda. Ada wanita dari pekalongan yang hatinya lembut lalu bilang hai boy dari Cirebon. Gitu. Coba. Kadang-kadang kita menggunakan tenaga muda kita untuk mengurusi orang yang tidak ada gunanya bagi masa depan. Nah saya tidak mengatakan bahwa dia bermasalah atau tidak. Karena mungkin Anda yang terlalu lemah. Bisa saja dia wanita yang baik-baik pak. Dan tidak mengerti Anda itu naksir dia. Dia tahu bahwa Anda naksir. Tahu. Sampai-sampai saya datang ke orang tuanya untuk melamar. Oh sudah melamar? Belum. Mau. Saya sudah datang ke rumahnya. Sudah datang ke rumahnya untuk siap-siap mau melamar. Mau melamar. Tapi watak cewek tersebut tetap gak mau. Kita doakan semuanya menjadi sesuatu yang baik. Karena kalau memang harus diteruskan-teruskan dengan baik atau tegas mengatakan goodbye. Supaya hello yang lebih baik segera datang. Ya. Amin. Terima kasih. Karena seringkali goodbye itu memberikan hello yang lebih baik. Orang yang tegas mengatakan goodbye berhak bagi hello yang lebih baik. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan, penanyaan berikutnya dari Anda. Ya silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Pak. Saya Dady Kurniawan dari kota Bogor. Dari Bogor. Kita berikan tempatannya dulu. Sesuai tema kita pada malam hari ini, cinta saja tidak cukup Pak Mario ya. Nah yang ingin saya tanyakan, saya sudah berkeluarga dan kita juga sudah mempunyai seorang buah hati. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa urgensinya kah atau seberapa pentingnya sih seorang istri harus keluar, bekerja untuk membantu kehidupan keluarga dan meninggalkan buah hati kami gitu Pak Mario. Dan kalau berkenan, saya ingin bertanya sama Pak Mario, ketika Pak Mario mulai merintis karir, apakah Ibu Lina juga Pak Mario perkenankan untuk bekerja meninggalkan buah hati Pak Mario? Oke super, terima kasih Pak. Satu, Bapak saya tipe laki-laki yang rawe-rawe rantas malang-malang putung. Saya tidak suka dihalangi. Sehingga, yang saya tuliskan untuk Anda tadi disini adalah ini Pak. Suami, putuskan. Putuskan, Anda yang putuskan. Boleh atau tidak, baik atau tidak. Anda bilang jangan kerja, biar aku yang bekerja menghebatkan keluarga. Urusi anakmu, anakmu itu lebih mahal daripada kuda yang paling mahal. Ayo kuda, harganya 20 miliar. Kuda. Anda tidurkan di tempat yang kotor. Tidak, dirawat, tidurnya dijaga. Ya, good. Dibiarkan merokok gak kudanya? Kuda 20 miliar disuruh merokok. Rusak kesehatan kudanya. Yang punya merokok. Oke, anak kita lebih mahal dari kuda 20 miliar. Pelihara, itu tugasnya ibu. Tidak ada orang lebih baik memelihara anak daripada ibunya. Biarkan suami mengambil izin. Tuhan, rezeki yang kalau istriku dapat, itu lewatkan ke aku ya. Supaya istriku bebas membesarkan anak. Sehingga aku mewakili rezeki, bukan hanya nanti untuk istri, untuk anak. Untuk para pembantu rumah tangga, untuk orang-orang di kampung yang dibiayai oleh gaji pembantu kita. Itu kan lewat kita juga. Nah, apakah anda segagah itu sebagai suami? Cinta tidak cukup, yuk harus gagah. Tahu gak, itu persis perilaku saya waktu muda dulu. Waktu pertama kali membangun keluarga dan kesulitan ekonomi. Saya itu datang bicara kepada Tuhan. Tuhan, sini yuk kita bicara. Yang namanya anak muda. Aku disuruh membiayai keluarga. Nah, uangnya kan dari Tuhan. Nah, sekarang kenapa dipersulit? Ini maunya Tuhan sebetulnya apa? Coba, waktu ngasih Mario muda begitu. Ya, Tuhan penuh kasih, senyum-senyum di atas. Saya bilang, ini anak ini berlagu. Nah, apakah anda setegas itu? Sama, kuliah kalah tinggi, kalah pinter sama dia. Gak ada masalah. Orang cerdas, malas, dikalahkan oleh orang biasa seperti aku, yang rajin. Rawih-rawih rantas, malang-malang putung. Yang lebih gagah. Kajaiban itu berpihak kepada yang berani. Baik, kajaiban berpihak kepada yang berani. Pastikan anda tidak kemana-mana. Kita break dulu sebentar. Dan kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Golden Ways. Kalian kalau anda sudah menciptai, jangan curiga. Supaya cepat salah. Baik, kita masuk pada segmen terakhir di MTGW malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Mario satu pertanyaan terakhir. dihubungan dengan topik kita di kesempatan kali ini. Yaitu cinta dihubungan dengan kepercayaan dan juga kesetiaan, Pak Mario. Seperti apa? Super sekali, Mas Ilbram. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tadi kita lihat ada Bunda Matre. Dan itu Bunda yang sangat praktis. Mengerti sekali penjelasan filosofis yang lain, pada akhirnya tetap kuang. Oke, nah. Kita tertawa gitu, karena memang kita kadang-kadang menggampangkan pembiayaan hidup. Tapi hidup perlu biaya. Orang Jawa mengatakan, Jer, Basuki, Mowo, Beyo. Kebaikan itu butuh biaya. Bahkan terakhir kali naik haji, saya cek, bayar ya kita. Iya ya, bayarnya. Itu dia. Jadi tidak boleh orang beriman itu miskin. Lalu berharap sumbangan dari orang tidak beri iman. Lalu marah kalau tidak diberi mahludok. Orang dekat sama Tuhan, yang arrozak, yang maha kaya itu masak miskin. So, yuk bangun kemampuan untuk membiayai kehidupan yang baik. Nah, ini kita lihat memesnya. Cinta tanpa kepercayaan akan gersang. Dan tanpa kesetiaan akan mati. Tanda pertama dari ketidaksetiaan adalah pengabeian. Kalau Anda diabeikan, itu tanda pertama dari ketidaksetiaan. Karena cinta tidak dimatikan dengan kebencian, tapi dengan penelantaran. Nah, tanpa kepercayaan, Anda akan gersang hidupnya. Coba lihat, ada yang bertanya gini. Pak Mario kok bisa menyerahkan semua harta kepada Ibu Lina? Kok percaya Pak Mario? Jawaban saya, saya tidak akan menikahi wanita yang tidak saya percayai. Itu awalnya. Jadi kalau ada laki-laki tidak bisa mempercaya istrinya, periksa dulu keputusannya mengapa dia menikahi. Wanita yang tidak dipercayainya itu. Karena hukumnya sederhana bagi anak muda. Kalau curiga, jangan cinta. Kalau cinta, jangan curiga. Sederhana sekali. Kalau Anda sudah curiga, hati-hati. Kalau Anda sudah mencintai, jangan curiga. Supaya cepat salah. Orang itu bukan cepat benarnya dalam kehidupan. Karena kita semua sedang belajar, cepat salah itu lebih penting daripada cepat benar. Karena masih muda. Jangan terlalu stres soal tepat. Beranilah salah. Karena cepat salah mempercayai kekasih, cepat tahu laki-laki yang lebih baik. Gitu dong. Untuk apa gagah tinggi besar pundaknya lebar? 40 meter, bulu dada 800. Ambil yang kecil lucu. Cinta saja tidak cukup. Jangan terlalu sibuk merasakan cinta, sampai lupa mencintai. Tapi, banyak tuh orang yang, wah, puisinya banyak gitu kan. Love, love, love. Di mana perpennya love gitu kan. Bannya dikasih stiker love, love, love. Tapi yang dicintainya tidak dicintai. Karena dia sibuk merasakan cinta. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk perhatikan. Jadikan dia fokus dari perhatian Anda. Jadikan dia gembira karena Anda. Lalu lihat apakah Anda akan menjadi besar karenanya. Gitu. Terima kasih Pak Maria jawabannya. Kita bisa masuk pada kesimpulan sekarang Pak. Kesimpulannya sebetulnya ada. Mulai dari detik pertama program ini. Sampai sekarang. Bahwa kita tidak boleh berfokus pada sesuatu, sampai kita kehilangan sesuatu yang menjadi fokus kita. Oke. Anak kecil umur 2 tahun. Kalau dikasih anak ayam. Apa yang dilakukan? Anak ayam kecil baru lahir? Bukan dipegang. Diremet. Kenapa anak kecil umur 2 tahun. Kalau pegang anak ayam. Diremet. Takut lepas. Berapa banyak diantara Anda. Tersiksa karena. Kekasih Anda. Atau istri Anda. Demikian takut Anda lepas. Yang namanya posesif itu. Posesif itu oke. Yang tidak boleh itu terlalu posesif. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Cinta ternyata tidak cukup. Hanya dengan cinta saja. Seperti kita tarik ya. Iman saja tidak cukup. Anda harus juga berilmu. Anda harus juga sehat. Anda harus juga gagah. Juga harus ramah. Harus popular. Harus berdampak. Sama dengan cinta. Mengatakan I love you. Semua orang bisa. Tapi membuktikan bahwa cintanya bernilai bagi orang itu. Tidak semua orang bisa. Jadi bukti dari kata-kata kita. Kalau Anda mengatakan cinta kepada seseorang. Buktikan. Karena bukti itu lebih ditunggu oleh wanita. Jangan kau katakan cinta. Segera lamar aku. Kalau tidak. Aku lepas diriku di pasar beda. Terima kasih Pak Mario. Satu setengah jam sudah kita bersama. Dan benar-benar bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Hilber Amdunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya dalam program ini. Di Mario Teguh. Golden Ways. Setelah menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Saya dapat memaknai hidup dengan lebih bermakna. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam Sobat. Setelah menyaksikan acara Golden Ways. Ini saya merasakan bahwa. Banyak manfaat yang saya harapkan dari menonton acara ini. Terutama saya sekarang sadar bahwa. Banyak. Bahwa kemantuan dapat disampaikan dengan cara menyenangkan. Dan juga mencerahkan. Terima kasih Pak Mario. Salam Sobat. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways. Saya jadi terbuka pikirannya. Dan menambah wawasan. Salam Sobat. Setelah menonton acara.